Hai guys jangan lupa klik like subscribe dan comment untuk channel ini Halo Assalamualaikum oke teman-teman kali ini kita akan membahas tentang research gap nah kalau teman-teman mahasiswa yang sedang ingin skripsi ini masih bingung seperti apa sebenarnya research gap karena research gap ini menjadi satu langkah awal yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk dapat melakukan proses selanjutnya Nah kalau untuk Bapak Ibu dosen pasti research gap ini sangat diperlukan untuk untuk sebagian besar Bapak Ibu dosen pastinya sudah cukup familiar dengan research gap ya artinya dengan research gap ini kita bisa melangkah ke penelitian lebih jauh atau lebih lanjut Nah untuk tahu bagaimana research gap dan bagaimana cara menemukannya Mari kita simak berikut ini ya Oke teman-teman ada tiga hal yang harus kita pahami sebelum kita menemukan research gap yang pertama kita harus memahami dulu apa itu research gap jadi research gap itu sebenarnya pengertiannya apa digunakan untuk apa Nah kita harus memahami itu dan yang kedua mengapa penting untuk mengidentifikasi dari research gap seberapa pentingkah terhadap penelitian kita ya dan yang ketiga setelah kita mengetahui memahami seberapa penting dari research gap itu sendiri maka yang ketiga adalah bagaimana mengidentifikasi research gap jadi tiga hal itu yang harus kita pahami untuk menemukan research gap Nah kita akan bahas satu persatu yang pertama apakah research gap itu gitu ya Nah kalau kita lihat dari pengertiannya research gap gap itu kan sebuah celah gitu ya kemudian research adalah penelitian jadi kalau arti harfiahnya adalah celah penelitian Nah kalau kita elaborasi lagi seperti apa sebenarnya research gap pengertian dari research gap itu kalau saya simpulkan ya adalah research gap itu adalah masalah yang ingin diselesaikan oleh peneliti artinya permasalahan yang ingin diselesaikan oleh peneliti nah permasalahan yang seperti apa yang ingin diselesaikan pastikan ada alasannya ya alasannya ya apa yang belum diselesaikan di dalam di dalam problem itu apa yang belum diselesaikan yang mana yang belum diselesaikan misalnya dari area problem atau area research scoop yang kita miliki terdapat pasti terdapat area-area atau terdapat celah-celah yang mana itu belum diselesaikan di oleh penelitian-penelitian sebelumnya jadi ini yang dimaksud adalah yang dimaksud apa yang belum diselesaikan kemudian Hai yang pertama adalah apa nah yang kedua adalah yang apa yang tidak dibahas jadi kalau yang apa yang yang belum diselesaikan itu sudah teridentifikasi permasalahan artinya sudah teridentifikasi peta-peta problem yang mungkin apa ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya namun belum diselesaikan nah tapi yang yang kedua adalah apa yang tidak dibahas bisa jadi di dalam skup dari peta skup penelitian kita itu memang belum terbahas artinya di dalam rantai atau di dalam keterhubungan dari masing-masing subsistem dalam peta penelitian itu memang belum atau tidak dibahas nah kalau misalnya ada alasan secara saintifik bahwa ini perlu dibahas maka itu bisa jadi juga research gap nah kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan atau problem yang belum terjawab jadi kalau yang pertama ini adalah masalah yang ingin diselesaikan yang mana yang terdiri dari yang belum diselesaikan ataupun yang tidak dibahas sedangkan yang kedua adalah pertanyaan atau problem yang belum terjawab jadi itu sudah dibahas artinya beberapa penelitian sudah mencoba untuk membahas itu namun belum terjawab artinya belum ada solusi nah ini juga research gap jadi tiga hal ini bisa menjadi pedoman untuk kita menjustifikasi bahwa ini adalah research gap nah kemudian dari research gap ini yang perlu kita tekankan ada tiga yang pertama adalah seberapa penting atau seberapa urgen gitu ya kalau kita sudah menemukan misalnya menemukan sebuah sebuah celah atau sebuah masalah yang kita justifikasi sebagai masalah dari dari argumen ini maka kita harus memastikan bahwa apa yang kita selesaikan yang akan kita angkat ini seberapa penting artinya seberapa penting itu adalah secara saintifik juga dan seberapa urgen gitu ya artinya kalau seberapa penting itu melihat dari kepentingan dari permasalahan ini kepentingan dari penyelesaian permasalahan ini kalau urgen adalah yang berhubungan dengan waktu bahwa ini harus segera diselesaikan penting dan segera diselesaikan itu yang pertama kemudian yang perlu kita tekankan adalah bahwa tidak mungkin ada research jika tidak ada research gap jadi misalnya kita tiba-tiba ingin meneliti dan misalnya gini saya ingin melakukan penelitian kemudian saya tujuannya adalah untuk A nah kalau saya hanya memiliki ini saja saya ingin melakukan penelitian dan dengan tujuan A tanpa adanya masalah yang melandasi maka itu tidak bisa valid digunakan atau kita tidak bisa meneruskan sebagai proses penelitian karena adanya kita meneliti itu karena ada masalah jadi artinya research gap ini sangat penting menjadi landasan seorang peneliti itu untuk meneliti nah kemudian yang penting lagi dari kita memahami research gap adalah bahwa research gap harus didefinisikan dengan jelas jadi karena pentingnya research gap ini untuk mendasari kita meneliti langkah-langkah selanjutnya dalam meneliti maka ketika kita memberikan pernyataan terhadap research gap kita harus mendefinisikan dengan jelas jadi kita harus benar-benar mendefinisikan sebab akibatnya secara saintifik secara literatur secara data observasi dan seterusnya maka permasalahannya seperti ini nah itu adalah hal yang penting kemudian yang perlu kita ubah adalah mindset kita nah mindset kita dalam melakukan penelitian bahwa yang pertama adalah penelitian itu bukan berangkat dari aim atau bukan berangkat dari tujuan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita meneliti itu tidak berangkat dari tujuan tapi kita harus berangkat dari research gap jadi kita harus berangkat dari permasalahan yang kita temukan yang benar-benar kuat yang bahwa permasalahan itu secara latar belakang secara saintifik itu memang benar adanya gitu ya tanpa kita mengada-ada artinya mengada-ada begini karena seringkali khususnya misalnya waktu awal-awal belajar meneliti misalnya mahasiswa yang mungkin masih awam untuk melakukan proses penelitian misalnya mau melakukan skripsi atau mungkin tugas akhir atau apa dia memiliki tujuan untuk melakukan penelitian tentang ABCD tapi kenapa dia melakukan penelitian tentang ABCD tidak ada latar belakang yang mendasari nah itu jangan jadi kita harus mengubah mindset kita harus berangkat dari research gap dulu jadi kita harus mengidentifikasi dari permasalahannya dulu nah bagaimana cara-cara mendapatkannya yang pasti yang harus kita lakukan adalah membaca kajian pustaka atau literatur review secara dan menganalisisnya kita menganalisis secara literatur review dari sumber-sumber dari penelitian-penelitian sebelumnya atau dari jurnal-jurnal sebelumnya itu apakah memang permasalahan ini cukup urgen atau memang dibutuhkan nah ini perlu dilakukan perlunya kajian pustaka itu dilakukan kemudian bisa juga melalui observasi observasi yang bisa dipertanggungjawabkan artinya nanti secara pengolahan data itu juga ada sehingga disimpulkan bahwa terjadi permasalahan seperti ini dan pengalaman jadi observasi pengalaman dan seterusnya itu boleh dengan cara bisa dihubungkan dengan kajian pustaka kalau biasanya saya menggunakan cara seperti ini saya melakukan observasi misalnya saya menggunakan questionnaire kemudian saya wawancara dan seterusnya kemudian saya olah data-data itu kemudian saya mencari literatur yang memang mendukung itu kemudian saya matchkan antara data dengan kajian literatur akhirnya itu akan menguatkan artinya secara literatur penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain itu juga membahas tentang ini dan yang saya lakukan adalah seperti ini dan itu akhirnya match nah setelah itu baru kalau research gap ini sudah dirumuskan maka kita boleh untuk menentukan tujuan atau aim-nya seperti itu kemudian bagaimana kita mengidentifikasi nah ini yang ketiga tadi ya jadi bagaimana kita mengidentifikasi dari research gap caranya adalah yang pertama adalah kita harus mulai dengan bidang yang menarik bagi kita ini berdasarkan pengalaman saya karena penelitian itu memang bukan hal yang mudah artinya kita harus serius kalau dari komitmen saya ketika saya meneliti saya harus serius artinya total pasti saya menemui banyak kesulitan di sana nah maka kita harus mulai dengan bidang yang menarik bagi kita artinya ketika kita menemukan kesulitan kita tetap akan kita tetap akan enjoy-enjoy saja melakukannya seberapapun tantangannya kita akan tetap melakukannya sampai benar-benar kita menemukan dari solusi dari problem yang kita temukan itu tadi nah itu yang pertama kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui megatrends dan recent debate artinya gini sebuah topik kalau kita dalam topik itu kita tidak memahami seperti apa kondisi terkini atau kondisi aktual yang sedang dibahas saat ini itu rasanya kurang valid untuk kita bisa melakukan claim-claim atau justifikasi jadi sebaiknya kita mengetahui megatrends yang terjadi di dalam topik yang kita angkat itu sehingga kita bisa membuat justifikasi yang valid dan yang up to date nah seperti itu nah dari mana caranya ya dari banyak membaca literatur kemudian yang ketiga adalah mereview kajian pusaka terkini ini pasti ada hubungannya jadi yang kedua dan ketiga itu ada hubungannya artinya bacalah literatur yang terkini jadi kalau biasanya kalau penelitian teknik umumnya idealnya tiga tahun terakhir atau lima tahun terakhir gitu ya nah kemudian kalau ditanya seberapa valid research gap kita nah seberapa valid itu tergantung dari pertama itu kebaruan literatur atau kajian pusaka ya setidaknya lima tahun terakhir gitu ya namun satu catatan lagi kita masih perlu sebenarnya membaca dari literatur yang di atas di bawah lima tahun misalnya sepuluh tahun terakhir atau tujuh tahun terakhir yang gunanya untuk apa untuk memastikan bahwa topik tersebut memang belum pernah dibahas artinya gini khususnya untuk yang rumpun-rumpun teknik atau yang lumayan cepat itu teknik informatika bisa jadi misalnya dalam sepuluh tahun sebelumnya itu sudah dibahas tentang topik A dan sudah selesai artinya dengan berjalannya waktu topik itu sudah tidak booming jadi ketika lima tahun terakhir seakan-akan itu tidak tidak pernah dibahas padahal sebenarnya dalam sepuluh tahun sebelumnya itu sudah pernah dibahas nah itulah gunanya kita tetap membaca sepuluh tahun terakhir atau mungkin kebelakang untuk memastikan saja tapi secara literatur yang kita rujuk tetap menggunakan literatur yang terkini gitu sekarang yang terakhir adalah bagaimana sih cara merumuskan dari research gap ini contohnya ini karena saya menggunakan saya adalah background computer science saya coba menggunakan kombinasi antara computer science dengan pembelajaran nah disini saya merumuskan problem nah jadi problem ini kita mendapatkan dari literatur review jadi kita mendapatkan dari kajian pustaka beberapa literatur yang menyatakan bahwa misalnya begini selama pandemi covid-19 proses pembelajaran di semua negara dilakukan dengan menggunakan sistem online artinya pernyataan ini adalah pernyataan bukan pernyataan saya artinya bukan subyektif saya tapi dari yang saya kemukakan itu didukung oleh literatur nah disini teman-teman bisa memberikan atau menuliskan citasinya yang terkini kalau bisa lima tahun terakhir kalau bisa lebih dari satu artinya yang menyatakan ini lebih dari satu literatur tiga empat ya sebanyak-banyaknya lah nah kemudian berdasarkan observasi pembelajaran pembelajaran tatap muka menjadi opsi yang banyak dipilih peserta belajar ini juga based on literature jadi dua pernyataan ini adalah based on literature artinya selama pandemi proses pembelajaran online nah tapi berdasarkan observasi pembelajaran tatap muka menjadi opsi yang banyak dipilih jadi ini fakta jadi fakta yang dikuatkan oleh literatur nah kemudian bagaimana dari dua pernyataan ini kita menentukan research gap nah ini kalau pengalaman saya ini berangkat dari analisis ya dari saya menganalisis kemudian dari analisis itu saya hubungkan dengan keilmuan yang saya yang saya kebetulan memahami misalnya secara pembelajaran teknologi pembelajaran saya menemukan saya memiliki atau mampu dalam menganalisis yang hubungannya dengan motivasi yang mana dihubungkan dengan ilmu komputer sains misalnya gamifikasi maka disini di dalam research gap saya sekaligus merancang kira-kira ide yang ingin saya selesaikan itu apa nah maka disini saya memberikan pernyataan begini namun sejauh ini belum ada penelitian yang memiliki evaluasi lebih dalam tentang bagaimana siswa menerima dan mempersepsikan pembelajaran online tanpa harus membandingkannya dengan pembelajaran tradisional jadi dari sini pernyataan ini adalah research gap atau celah yang mana disini saya mengklaim bahwa pembelajaran online itu karena pembelajaran online itu tidak bisa dihindari untuk untuk kondisi covid-19 sedangkan pembelajaran tatap muka itu sampai saat ini berdasarkan observasi berdasarkan literatur ini masih menjadi pilihan pertama artinya yang dibinati maka yang saya pikirkan bagaimana tetap meningkatkan pembelajaran online itu supaya setidaknya bisa meningkatkan motivasi dari siswa nah setelah saya membaca dari beberapa literatur belum banyak penelitian yang membahas tentang ini jadi disini saya tuliskan yang saya klaim sebagai research gap saya bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang memiliki evaluasi lebih dalam tentang bagaimana siswa menerima mempersiapsikan pembelajaran online tanpa harus membandingkan dengan pembelajaran tradisional nah untuk itu disini juga saya perkuat bahwa hal ini penting dilakukan mengingat pembelajaran online saat ini menjadi satu-satunya pilihan dalam menyelenggarakan pembelajaran selama pandemi covid-19 nah ini untuk memperkuat nah untuk itu diperlukan upaya untuk mendukung sistem pembelajaran online untuk mendapatkan rekomendasi yang yang dapat meningkatkan kinerjanya jadi disini sudah saya mix antara research gap dengan visi ke depan atau mungkin aim yang nanti akan saya lakukan nah sebelumnya sebelum saya menentukan research gap ini saya memastikan dulu bahwa metode yang yang ingin saya masukkan untuk bisa menyelesaikan ini saya sudah ada bayangan jadi kita sudah ada bayangan secara keilmuan dan dari bayangan metode yang kita miliki itu kiranya dapat menyelesaikan dari permasalahan yang kita kemukakan disini mungkin itu untuk pembahasan tentang research gap kali ini nah bagi teman-teman tidak perlu bingung untuk membahas research gap yang pasti kuncinya harus memang banyak membaca literatur kemudian kedua kalau misalnya punya track record penelitian ya akan lebih bisa membantu oke mungkin itu saja untuk kali ini kurang lebih jam mohon maaf jika suka dengan video ini silahkan like subscribe dan komen terima kasih Assalamualaikum